ya teman-teman sekarang saya dapat servisan lagi servis panggilan yaitu untuk memperbaiki TV politron ini tipinya lagi di setel pas saya datang gejalanya adalah layarnya separoh ya keatasnya hitam jadi cuman kebawah aja cuman setengah ya ini dia tipe TV-nya bisa dilihat baiklah saya akan segera membuka TV-nya untuk memastikan apa komponen yang harus diganti atau yang matinya dan sekarang TV-nya sudah dibuka Hai TV-nya sangat kotor sekali mungkin udah lama tidak di servis atau tidak dibuka untuk gejala kerusakan seperti di gambar tadi biasanya ini disebabkan karena elko kapasitasnya sudah mengering elko di area vertikal tentunya dan ini juga ada satu buah elko yang udah kembung tapi ini bukan untuk vertikal ya ini untuk filter ke audio tapi akan saya ganti nanti dan ini kecil-kecil juga tapi CRT-nya atau tabungnya udah selimnya dan untuk memperbaiki TV ini saya tidak melakukan pengukuran tegangan tegangan ya karena sudah pasti tegangan normal tapi ini dikarenakan elko yang kapasitasnya sudah berkurang nanti ditunjukkan elko-nya mana-mana aja yang mau diganti ya baiklah mesinnya saya keluarkan melepaskan dulu untuk mencabut elko-nya yang bermasalah melepaskan dulu kabel-kabelnya dari soket inilah elko penyebab gambar menyempit tadi ya udah terlihat agak mengembung yang satu di pojok ini dan di area ini ada tiga buah elko tentu dengan nilai yang berbeda-beda oke mencabut dulu elko-nya teman-teman ya dan elko-nya ini sudah dicabut yang kembung tadi dengan nilainya 220 mikro 35 volt ini yang menyebabkan gambar separoh dan pemasangannya ini dibawah saja dikarenakan di atas sempit di sini pemasangannya ya 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 dikasih isolasi biar tidak koslet ya pergantian selesai tinggal mengetes dulu ya apakah gejalanya sudah selesai sampai disini atau masih ada gejala yang lainnya hai 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 ya teman-teman setelah pergantian elko tadi layar sudah full penuh tapi masih ada garis-garis masih ada PR ini ya garis-garis putih yang ditunjukkan tanda panah adalah elko yang menyebabkan garis garis-garis putih tadi dan semuanya akan diganti aja Hai udah jadi ngomong-ngomong dan elko elko kecil ini juga sebaiknya diganti aja sekalian biar lebih awet dan ini nilainya satu mikro 50 polan yang kecil kecil ini dan saya mengganti elko dulu disini yang telah ditunjukkan dengan tanpanah tadi dua elko tadi ya ini yang menyebabkan layar bergaris putih bagian atas kalau dipolitron sering terjadi hal seperti ini Hai nah ini sudah diganti ya temen-temen Hai bodinya sekarang jadi kecil cuma nilainya sama nilainya 47 mikro dengan 35 pol dan sekarang tinggal pengetesan kedua apakah masalahnya sudah selesai kita lihat hasilnya Hai Oke layarnya sudah penuh dan garis-garisnya juga sudah hilang sekarang tinggal dilihat pakai gambar ditutup dulu tv-nya ya teman-teman itulah sedikit video dari saya mudah-mudahan videonya bermanfaat dan saya mohon maaf bila banyak kekurangan di video ini sampai berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 NOW hai 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 Terima kasih.